Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 48 ayat 10-15 Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam baitmu Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi Tangan kananmu penuh dengan keadilan Biarlah Gunung Sion bersuka cita Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu Kelilingilah Sion dan edarilah dia Hitunglah menaranya dan perhatikanlah temboknya Jalanilah puri-purinya Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia Seterusnya dan selama-lamanya Dialah yang memimpin kita Ketika kita menyembah Tuhan Kita harus tahu siapa yang kita sembah tersebut Dan Masmur ini berkata tentang Allah Mereka mengingat Allah Kasih setianya di dalam bait Allah Dan lucunya adalah Mereka berkata bahwa Kelilingilah Sion Ya Buat apa mengelilingi Sion? Edarilah Sion Hitunglah berapa menaranya Artinya kita harus menyelidiki apa yang Allah miliki Dan Sion itu di dalam perjanjian baru melambangkan gereja Artinya Kelilingilah gereja Lihatlah gereja Hitunglah menaranya Ada berapa Kalau ada tujuh ya ada tujuh Ada seratus ya ada seratus Pokoknya selidiki Amat-amati Jika seseorang menyukai pasangan Maka dia akan mulai mengamati Kok apa ya yang membuat saya jatuh cinta? Apakah perawakannya? Apakah wajahnya? Apakah kebaikannya? Dan dia mulai mempelajari Kamu itu sukanya apa ya? Suka lagu apa? Suka warna apa? Suka makanan apa? Dan Masmur ini berkata begitu tentang Tuhan Kalau kamu mengasihi Tuhan Kelilingilah Sion Edarilah Sion Dan hitunglah menaranya Perhatikan temboknya Jalani puri-purinya Supaya kamu dapat menceritakan Ini loh Tuhan saya ini hebat Dia ini melakukan ABCDE Dengan begitu kita akan Mempererat hubungan kita dengan Allah Karena kita mempelajari Segala sesuatu dengan Allah Sesungguhnya inilah Allah kita Seperti namamu ya Allah demikianlah kemasyuranmu Beranmu sampai ke ujung bumi Tangan kananmu penuh dengan keadilan Biarlah Gunung Sion bersuka cita Ketika kita bersuka cita bersyukur atas gereja Tuhan Atas orang-orang yang kudus Atas orang-orang yang percaya kepada nama Kristus Maka kita akan diberkati Karena ketika kita mengasih Allah Kita mengasih semua orang Yang ada bersama-sama dengan Allah Demikianlah firman Tuhan hari ini Saudara semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih